Menyusul pemberlakukan PSBB, sejumlah toko mainanak di Pasar Gembrong Jatinegara Jakarta Timur telah sasore ditutup oleh Satpol PP. Dan akibatnya, aksi protes sejumlah pedagang pun dilampiaskan kepada petugas dengan alasan belum mendapat pemberitahuan. Seperti inilah aksi penolakan yang dilakukan beberapa pemilik toko di Pasar Gembrong Jatinegara Jakarta Timur. Mereka memprotes petugas yang hendak melakukan penyegelan dengan alasan tidak adanya pemberitahuan. Sementara berdasarkan peraturan Gubernur DKI tentang pembatasan sosial berskala besar, sejumlah toko atau tempat usaha di luar bidang usaha yang diatur dalam pergub dilarang buka. Namun, entah berpura-pura, sejumlah pemilik justru mengaku tidak mengetahui adanya pemberitahuan itu. Bahkan beberapa pemilik toko enggan menyerahkan kartu identitas saat petugas melakukan berita acara pemeriksaan. Bahkan pemilik toko juga enggan menandatangani surat BAP. Sementara toko yang disegel sebelumnya diberi surat teguran oleh petugas terkait larangan beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Ini untuk penelitian pasang kebrong, berulang kali kita coba mengingatkan, membuka kesadaran dari warga masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Bahwa pembatasan sosial berskala besar ini, di samping juga ada peraturan, ada juga petugas, tapi ada kepatuhan warga masyarakat untuk mendukung program ini. Semuanya untuk kepentingan bersama. Berdasarkan peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020, hanya beberapa bidang usaha yang boleh buka selama masa pembatasan sosial berskala besar, diantaranya kesehatan, bahan pangan dan makanan, komunikasi dan keuangan serta teknologi. Stefan Uswangge, Jakarta